Kamu pernah minta maaf sama keluarga Lora? Itu belum nyampe kesana, Kak. Aku masih ada takut, tidak? Takut kalau misalnya ngobrol sama mereka, takutnya mereka gak suka atau tambah gimana? Kalau kamu takut karena dia gak suka, ya gimana? Maksudnya kamu mau mereka terima kamu dengan baik hati ayo masuk kita makan kue, kita memaafkan. Anaknya meninggal loh, Gagak. Kamu nyadari kan bahwa seorang meninggal tuh udah bisa balik lagi. Kok kamu masih bisa rasa takut kayaknya mereka takutnya gak enak? Ya itu tidak, gak ada hubungan sama sekali Gagak. Kamu gak tau, saya punya anak juga. Saya punya putri, saya punya tiga putri. Kalau sampai terjadi demikian yang kamu lakukan, mungkin saya akan bisa benar-benar minta kamu, malah kan hukuman mati loh. Hari ini saya mengundang seorang narasumber yang mungkin kalian akan merasa kenapa sih saya mengundang orang ini. Karena beberapa tahun yang lalu dia menyetir dan menyebabkan kecelakaan, membuat pacarnya meninggal dunia. Gagak, kamu seorang youtuber sosial media content creator. Ya, saya hari tidak mau membahas apa yang terjadi beberapa tahun lalu. Karena sudah banyak tahu kasusnya bagaimana. Ya kan? Tapi kan kita tahu bahwa pacar kamu ya, dulu meninggal. Right? Kamu masuk penjara. Betul. Pertama-tama di vonis 4 tahun ya? Vonis 4 tahun, 6 bulan. 4 tahun, 6 bulan. Kok bisa tiba-tiba keluar sempat sekali ya? Keluar di 26. Ada pengurusan sih, Kak. Jadi ada pengurusan di dalam sama remisi-remisi juga. Oke, jadi berapa total kamu melayani di penjara itu? Total di dalam 2 tahun, 6 bulan. Jadi hampir setengahnya kamu udah basically cuma setengah doang saja. Ya. Menurut kamu nih, Gagak. Hukuman kamu di penjara itu, apakah adil sih? Adil sih. Adil sih, Kak. Karena aku udah ngejalanin hukumannya, terus itu juga mau dari korban ya, aku jalanin aja. Apa maksudnya mau dari korban? Jadi korban maunya buat dilanjut ke persidangan gitu, Kak? Ya pasti dong. Kalau saya keluarganya Lorenz, saya juga pasti mau persidangan gimana? Maksudnya saya nggak ngerti kenapa kamu rasa itu korban punya. Korban nih, maksudnya kamu korban tuh happy. Kamu mau dapet 2 tahun itu, kamu happy. Aku nggak tahu itu. Alright, jadi pertanyaannya kamu merasa itu adil. Kamu cuma melayani 2 tahun, seorang anak muda meninggal. Kamu merasa adil. Tapi kalau Kakak nanya ke aku, aku nggak bisa bilang apa, tapi mungkin panjangnya ke keluarga sana sih, Kak. Iya. Kalau aku bilang adil nggak ada, aku nggak tahu. Nggak, saya pengen tanya pribadi kamu. Jadi pertanyaannya begini deh, kamu sudah 2 tahun di penjara, kamu merasa kamu sudah bebas, orang manusia bebas. Kamu bilang kamu sudah melayani, kamu punya tanggung jawaban lah dalam penjara tersebut. Iya kan? Kamu sekarang merasa ada feel guilty nggak sih? Bersalahnya? Kalau guilty masih ada. Tapi dalam hati, tapi kalau buat kayak tanggung jawab, Alhamdulillah udah semua saya jalanin sih, Kak. Jadi kamu dalam merasa sudah, merasa tetap ada rasa guilty. Batin mungkin ya. Tetapi dari luarnya yaudah kamu merasa sidangnya kayak begitu. Kamu pernah itu nggak mengajukan, apa itu appeal? Naik banding, biar gak punya hukuman itu diturunkan? Waktu itu sempat sampai kasasi. Cuma semua sama. Jadi sama jaksa, sama hakim, nggak naik, nggak turun. Tapi tiba-tiba bisa turun ke 2 tahun, itu gimana caranya? Itu pengurusan, Kak. Jadi di dalam, kalau misalnya kita masuk hukuman, terus kita udah ngejaliin 2 per 3-nya, kita bisa ngajuin buat pengurusan, di mana kita bisa keluar lebih awal. Tapi, ini aku sampai 2026 masih harus wajib lapor. Jadi belum bisa ninggal. Ya, probation namanya begitu kan? Itu common. Tapi maksud saya, berarti kamu memang ada mengajukan sesuatu untuk bisa keluar lebih cepat dong? Emang bukan emang jalannya kayak gitu ya, kayak prosesnya di dalam. Emang otomatis? Setiap orang bisa langsung otomatis naik banding? Kamu harus ajukan kan? Nah, berarti kamu ada ajukan dong? Aku ngajuin. Oke. Nah, ketika mengajukan, kamu gak merasa bahwa, eh nanti keluarganya Lora bisa... Oh, ada pikiran kesana ketika mau proses mengajukan. Kamu tidak memikirkan hal tersebut? Aku mikirnya gini, Kak. Kalau aku ngajukan itu, buat biar aku keluar bisa bantu juga. Karena kondisi keluarga juga lagi susah. Bantu keluarga siapa? Keluarga aku sendiri. Saya gak tahu keluarga kamu, saya tahu keluarga Lora. Menurut kakak, pertanyaannya gimana nih, Kak? Gini, kakak. Kamu harus bilang, kamu pas udah setengah tahun tadi gitu ya. Sorry, setengah daripada kamu punya hukuman. Oke, dua per tiga nya belum ya? Iya, dua per tiga. So, dua per tiga. Kamu ngajukan. Mengajukan. Kan, bilang, saya mau cepetan keluar rumah. Oke. Kayak keluar penjara. Iya kan? Pertanyaan saya adalah, ketika mau ngajukan hal tersebut, apakah gak merasa bersalah? Kalau kamu keluar lebih cepat, nanti keluarga Lora masih kayaknya, eh ini kok enak banget. Keluar lebih cepat daripada 4 tahun. Pada buat saya 4 tahun kan masih kepentingan sekali loh. Ngerti, ngerti. Mungkin, kalau bilang, masa bersalah pasti masa bersalah sih, Kak. Cuman, ya emang ada jalurnya buat ke sana, kenapa gak diambil gitu kan maksud aku? Kan emang dikasih juga dari pemerintahannya. Kecuali aku emang ambil jalur yang gak ada di bukunya. Jadi kan menyalahkan sistem daripada hukum di negara kita dong? Tapi kan mereka juga buat pengajuan, mereka ngeliat historinya juga, Kak. Kalau misalnya emang historinya gak bisa buat pengurusan, emang ini harus dia masih dalam dulu, harus ngejalanin, dan ngeliat orangnya kan sikap gitu dalam kayak gimana. Kalau emang udah ngeliat perubahan yang bagus ya, dikasih jalan. Oke, saya takkan mudah. Itu merubahnya bagaimana dalam menjara? Banyak sih, Kak. Sikap, terus cara pola berpikir, terus pendewasaan juga sih. Oke, gak tahu saya spek konkret. Kasih saya contoh. Dari ibadah. Contoh. Ibadah doang. Ibadah itu gimana maksudnya? Dulunya gimana, sekarang gimana? Dari yang biasanya suka ngelalain ke telat-telat, sekarang kayak azan dikit langsung sholat. Oke. Dan apapun, kalau dulu ya paling di rumah aja lah, di rumah ini ada masjid, sholat kayak gitu. Jadi time managenya lebih strik lah. Gak banyak buang-buang waktu gitu, Kak. Oke. Kamu ada penyakit skizofrenia ya? Sempat. Sempat? Kok kakak tahu? Itu pernah didiagnosa gak? Enggak, aku baru ngobrol sama orang, terus katanya kayaknya skiz-skizzo. Kalau lihat gejalannya, apakah kamu seorang skizzo? Aku gak tahu, Kak. Aku belum meriksa lebih dalam. Tapi sempat ada satu orang ngobrol, dia bilang skizzo, terus kakak ngobrol juga, aku jadi. Tapi kamu tidak pernah didiagnosa secara official kan? Gak pernah. Baik. Kamu pernah minta maaf sama keluarga Lora? Itu belum nyampe kesana, Kak. Aku masih ada takut, takut kalau misalnya ngobrol sama mereka, takutnya mereka gak suka, atau tambah gimana ke mereka. Gini, Gagak. Maaf ya, saya harus ngomong satu hal jujur nih. Kalau kamu takut karena dia gak suka, ya gimana? Maksudnya kamu mau mereka terima kamu dengan baik hati. Ayo masuk, kita makan kue, kita memaafkan. Anaknya meninggal loh. Gagak. Kamu nyadari kan, bahwa seorang meninggal itu udah bisa balik lagi. Nyadari. Kok kamu masih bisa rasa takut kayaknya, mereka takutnya gak enak. Ya itu gak ada hubungan sama sekali, Gagak. Kalau gak bilang kamu udah dewasa sekarang. Ya mestinya harus kerjakan hal tersebut dong. Jalanin kesana aja berarti? Iya, menurut saya gini. Kalau mereka tolak itu hak mereka. Tapi kamu ini pribadi ada hati kemauan, bahwa eh saya mau makan satu hal. Gak bisa mikir adalah, kalau mereka gak suka, gimana? Mereka pasti gak suka sama kamu. Jujur aja, Gagak. Iya kan? Menurut kamu publik ini sekarang suka sama kamu gak? Menurut aku masih banyak yang ke kirinya sih semua. Kenapa menurut kamu mereka masih kayak begitu? Kamu kan bisa alasannya, saya ada penjara kok, saya ada berubah kok, saya ada lebih ibadah kok. Gak ngerti di aku, Kak. Tapi aku yang jaga diri aja dulu sendiri. Kalau emang pendapat orang gimana, yaudah. Kamu harinya contohnya. Saya agak kesel, saya jujur aja. Datang bisa satu jam terlambat. Kamu juga kan belum dewasa. Kenapa kamu terlambat itu jam? Tadi aku kira itunya kita meeting jam 2, Kak. Itu dia. Itu berarti gak dewasa sama sekali, Gagak. Kamu gak tanggung jawab, kamu menyalahkan jam lah, waker, dan lain sebagainya. Salah di aku. Saya tanya kamu, kenapa kamu hari mau ketemu saya ngobrol di podcast ini? Karena aku mikir, bisa ngobrol banyak sih sama kakak. Tapi lebih ke, yaudah jalanin aja. Apa yang maksudnya, kalau misalnya memang ada tawaran, aku ambil, Kak. Kenapa? Kalau menawari kamu masuk podcast, kenapa kamu mau ngomong? Kenapa? Bukan begitu, tapi sebel sama kamu. Gak tahu sih, Kak. Mungkin ada jalannya kali yang kita gak tahu. Kalau aku sih mikir gitu. Saya gak bisa itu ya. Saya gak bisa menjadi orang yang tiba-tiba baik-baik sama kamu loh, Gagak. Gak apa-apa, Kak? Oh iya, kita harus maafkan, Gagak. Saya tidak mengatakan hal demikian loh. Justru saya mau kasih tahu kamu, bahwa kamu tuh harus bertanggung jawab. Dan saya agak kaget bahwa pemerintah bisa memberikan kamu setengahnya tuh dihilangkan, dengan begitu gampang sekali. Padahal ada seorang yang meninggal dunia. Bahkan saya kok kayaknya gampang sekali. Kamu sekarang kerja apa, Gagak? Aku sekarang masih belum kerja, belum dapat kerja tetap sih, Kak. Cuman bantu-bantu di rumah. Kayak sama mama, jadi bikin shop kondro gitu. Om kitchen gitu, bikin rumah terus kayak paling gojek. Kayak gitu. Oke, itu keluarga kamu jadi nafkannya tuh dari masa gitu. Sekarang gak usah ke keluarga luarah, keluarga kamu pribadi sendiri. Iya kan? Mereka pasti memaafkan kamu, karena kamu anaknya mereka. Iya. Pernah gak? Tapi mereka tuh benar-benar marah sama kamu. Biasanya, sempat dari papanya, alam arhum. Papanya dia. Oh, ini dia keluarga saya ya? Keluarga kamu. Keluarga kamu, pernah gak marah sekali sama kamu, karena hal ini? Kalau di keluarga sih, yang benar-benar marah, gak terlalu banyak. Jadi kayak mereka lebih kayak, yaudah ini musibah, jadi jangan sampai, jadi beban ini-gini, dan untungnya, bukan gak ada untungnya, tapi kan, kalian mudah masih bisa buat ngejalanin hidup. Eh, ternyata gak nyampe berapa tahun, alam arhumah meninggal kan? Alam arhumah siapa? Laura. Gak, maksud saya, tapi enggak, saya pikir kamu gak ngerti pertanyaan saya. Maaf, kamu gak ngerti pertanyaan saya deh. Di arah-gara kasus ini, kamu kan jadi kehilang kerja kamu, kamu sepenjara dan lain sebagainya. Membuat seseorang meninggal dunia, ya kan? Keluarga kamu pernah gak sih marah, karena membuat seseorang meninggal dunia? Pasti, Rika. Cuma kan dari orang tua gak mungkin menyukin semuanya, cuma mereka ya, ngambil pelajarannya aja. Mereka tetap ngasih tahu, tapi gak sampai marah gitu. Gak sampai marah? Betul. Oke, wow. Gak pernah, kayak mereka juga gak pernah meminta maaf sama keluarga Laura? Oh, kalau itu udah kita lakuin. Udah? Dari sebelum kejadian masuk, aku sama keluarga yang udah minta maaf. Makanya, tapi, aku planning lagi dari dalam, kayak ntar keluar dari sini, mau ketemu Laura ternyata meninggalkan pas aku lagi di dalam, terus mau minta maaf juga. Kayak gitu. Jadi, kayak udah semuanya udah dilakuin sih, Kak. Kamu sekarang, apakah memanfaatkan kontroversi ini untuk kepentingan pribadi kamu? Gak ada. Gak ada? Podcastnya bukan kayak begini? Podcastnya bukan kayak gini. Harusnya, Kak. Tapi kamu masih aktif di sosial media kan? Ada sebagian, kan? Ada beberapa. Karena buat membuka, kalau misalnya emang ada lahan di situ, ya coba aja di situ. Siapa yang mau percaya kamu untuk promosi barang mereka? Nah, itu dia. Aku juga gak minta banyak, kan? Kalau emang mereka masih percaya, ya aku jaga terus. Jadi, kalau misalnya emang orang masih ada yang ngebenci, terus ada yang masih ngedukung, ya aku jaga yang ngedukung aja, Kak. Oke. Dibanding ngurus yang ngebenci. Netizen, di follow kamu, lebih ke pro kamu atau lebih ke melawan kamu? Aku gak lihat, ininya sih, Kak. Lebih perbandingan detailnya sih. Kalau misalnya ada orang-orang yang emang mau ngebantuin, aku ketemuin, ngobrol, terus kayak cerita. Kalau emang mereka bantu, beneran bantu apa gimana. Ada yang kan yang emang mau niatnya bantu, tapi ternyata kan takutnya malah jadi bemerang atau gimana. Kalau baca komentar-komentarnya mereka ke kamu pribadi, lebih kemana arahnya? Kayaknya masih hate sih, Kak. Kayaknya. Menurut kamu bisa berubah gak satu hari? Publik merasa kamu itu orang yang... Bisa, harusnya. Bisa? Saya yang saya lagi mau kebangun, ya, image yang baik lagi sih, Kak. Semoga bisa... Tapi kalau kamu image-nya adalah, tadi saya katakan ya, kamu merasa menyalahkan hal-hal lain, menurut saya itu tidak akan mengubah image orang kepada kamu. Terus saya tanya kamu, kamu bilang, ya, bukan salah saya. Karena sistem pemerintah kayak begini, saya bisa kekuadaan penjara. Saya tanya kamu, kamu keluarga luar, kamu bilang, ya, keluarga luar, gak suka sama saya. Ya, pasti gak suka. Setelah kamu terlambat, kamu bilang, oh, jamnya salah. Kamu masih main, apa ya, namanya, blaming. Kamu masih menyalahkan orang lain terus. Kamu bertanggung jawab loh, gak-gak. Oke, Kak. Kamu usah omong berapa? Umur? 2-3 sekarang, Kak. 2-3. Masih mudah sekali sebetulnya. Apa yang kamu itu sih, harapkan? Kamu titik-titik sini kan, titiknya mungkin rendah banget buat kamu. Iya kan? Apa secara-cara kamu ke depannya? Bangkit lagi sih, Kak. Sebagai apa? Sebagai orang yang lebih baik lagi sih. Dibandingkan dulu-dulu. Aku sih udah ngejarin itu, ya udah di track yang bagus, Kak. Cuma cara ngebangkitnya ini masih pelan-pelan. Siapa sekarang menjadi seseorang yang meng-artis kamu untuk lebih baiknya itu siapa? Diri sendiri sih, Kak. Diri sendiri? Lah kan masih muda, mana bisa dengar diri sendiri? Maksudnya tidak ada dari masjid kamu, dari keagaman kamu, apa namanya, membimbing. Maksudnya tidak ada yang... Tidak sih, Kak. Aku nyari sendiri. Ya itu bakal bermasalah sih, menurut saya sih, Kak. Beratnya sih itu. Kalau kamu cuma... Kamu tadi... Gini kok gak? Kamu itu belum dewasa, mau 23 tahun. Ya kan? Kamu membimbing diri sendiri. Pasti terus tidak akan bisa berdewasa terlalu lama. Oke. Jadi kamu tuh harus nyari pembimbing. Maksudnya tidak ada pembimbing. Keluarga kamu, orang tua kamu, gak ada yang sehatin kamu. Ada yang ngobrol juga sama orang tua, cuma gak terlalu banyak. Karena kan, kadang-kadang ada yang mereka tahu, ada yang gak mereka tahu. Kakak adik kamu ada? Ada satu. Satu-satunya. Pakai itu perempuan. Cewek. Padahal gak bayangin? Kalau adik perempuan kamu ketemu seorang cowok seperti Gaga, boleh gak kamu dia pacarnya sama orang itu? Pernah mikir gitu. Terus? Cuman kalau emang posisinya yang dulu, ya mungkin saya bakal ngelarang dia. Oke. Opisi kamu sekarang, udah keluar penjara, boleh gak dia ketemu sesuatu seperti kamu persis hari ini? Boleh, kata ya. Boleh? Boleh. Dengan ada sejarah notabene demikian, kamu gak takut? Saya masih percaya. Kamu merasa kamu tidak akan jatuh dalam percobaan lagi. Jatuh dalam masa lagi. Insya Allah. Kenapa kamu yakin sekali? Karena udah cukup sekali, Kak. Jangan sampai dua kali. Sudah pasti sih. Cuma kenapa kami yakin bahwa kamu masih muda? Tiba-tiba nih, saya ngomong aja secara pura-pura aja ya, hipotesis. Ada orang kasih kerjaan besar, uangnya tiba-tiba ratusan juta masuk. Kamu gak berubah pikiran kamu masuk ke dalam dunia hal tersebut lagi. Maksudnya gak berubah? Jadi gimana, Kak? Pertanyaan? Aku... Misalnya kamu susah nih. Kamu tadi benar nyari kerjaan susah, ya kan gak punya nafkah dan lain sebagainya. Tiba-tiba ada satu brand besar, batu kamu, ratusan juta rupiah masuk ke dalam kantong kamu. Oke. Masa kamu bisa masih menolak hal-hal dunia-dunia zaman dulu itu? Oh, bisa, Kak. Insya Allah. Karena kalau misalnya mereka udah masuk, aku bakal lebih ngejaga dan cara nge-treatnya beda sama yang dulu, Kak. Udah ngerti cara ininya ya. Kalau... Kan udah hampir sebulan sih, Kak, di luar. Jadi udah mulai ngejalanin beberapa hal. Oke, menurut kamu sekarang kamu melihat gagah zaman dulu. Apa problemnya dia sehingga dia membuat hal tersebut terjadi? Dia lebih ke bodo amat, Kak. Bodo amat? Betul. Bodo amat, nggak peduli. Menang sendiri? Menang sendiri, bisa. Menang sendiri. Seperti itu. Yang dulu. Siapa yang bilang ke kamu bahwa kamu telah berubah setelah diri kamu sendiri ngomong demikian? Belum ada sih, Kak. Cuman aku dari cara... Mungkin dari alam sih, Kak. Jadi kayak ada beberapa orang masih percaya ngasih kerjaan, terus kayaknya masih mau ketemu, ngobrol. Terus cara ngobrol kan beda juga. Kita walaupun emang mereka hate atau kesel, tapi kan mereka masih ada baiknya, Kak. Semua orang udah mungkin jahat-jahat banget kalau ngobrol. Kayak gitu yang aku mikirin. Jadi kayak yaudah, mungkin ini jalannya pelan-pelan walaupun ini. Tapi mungkin nanti kita ketemu lagi. Tambah tahu, kayak gitu. Menurut kamu, kamu berhak nggak mendapatkan kesempatan kedua dari publik? Semua orang berhak sih, Kak. Menurut aku. Emang berat tuh pertanyaannya. Sering aku pikirin. orang-orang di luar itu, apakah seperti saya ngomong kamu sekarang kayak begini? Saya nggak percaya kamu loh, Gagak. Saya jujur, saya kasih tau kamu. Saya merasa masih ada, kamu masih muda soalnya. Jadi saya nggak tahu dalam 2 tahun itu apakah orang bisa berubah sampai kayak begitu, derajat ini sampai berbeda sekali, sampai kamu bilang, kamu yakin, kamu jangan bersalah lagi, kamu yakin dan sebagainya. Saya tidak percaya, karena anak muda itu masih rentan dengan hal-hal dunia tersebut. Nanti kamu bilang, kamu tidak ada bimbingan. Kamu tidak ada orang yang memberi kamu adfis, cuma diri sendiri. Bagaimana bisa yakin dengan demikian sekali? Yakin aja sih, Kak. Nah, saya tanya kamu. Apakah mungkin nih, Tuhan, belum memberi kamu kesempatan kedua? Karena kamu mungkin juga belum siap Tuhan melihat. Masih proses ya? Jadi masih harus ngejalanin dulu sampai keadaan dimana siap. Apakah mungkin kayak demikian? Menurut aku, aku udah dapet sih, Kak. Cuma walaupun emang belum gede yang sampai booming, tapi ya, walaupun kecil bersyukur sih aja sih, Kak. Dari sirkel-sirkel yang baru, kecil-kecil. Dapet kesempatan kedua, aku udah mikir gitu. Itu dari yang di atas ya, tapi dari yang manusianya aku belum tahu. Kamu sama dengan semua orang tua kamu, hasilnya? Masih, sama Mama. Bapak kamu sudah divorce. Jadi Bapak kamu sudah keluarga sendiri? Bapak ya, keluarga sendiri. Jadi kamu sekarang bantu Mama kamu? Terus adik kamu? Adik sama Mama juga, ikut saya. Nggak, mesti siapa yang bantu dia? Dia, alhamdulillah, dia ada kerjaan juga di sampingan dia, jadi buat bantu kuliahnya dia. Ada orang nggak sih pernah kayak mencaci-maki keluarga kamu karena-gara kamu? Kayaknya pernah ada sih. Ke adik kamu? Adik saya, betul. Oke, setengah kamu hal begini deh, balik ke adik kamu lagi. Nanti kamu bilang kan, bahwa kalau dia menemukan seorang laki-laki kamu, kamu sekarang ini, kamu boleh? Benar kan? Aku masih percaya. Apakah kamu mengharapkan bahwa adik kamu yang pacar seperti kamu? Beda loh. Mengharapkan tuh beda loh. Oke, oke. Ini unik sih, Kak. Kalau mengharapkan mungkin nggak ya. Cuman, kalau ternyata di jalan yang harapan yang harusnya sesuai kakaknya, ternyata lebih baik yang sekarang. Dari sekarang ini. Dari sekarang. Menurut kamu pribadi, apa sih masalah utama dalam diri kamu yang belum kamu bisa ubah? Apa ya, Kak? Oh, masih suka trust-nya masih suka belum dapat gitu, Kak. Gen trust. Jadi kayak misalnya, orang baik nih. Aku kadang-kadang masih kayak, emang iya ya? Ini orang baik beneran apa karena tapi itu kan faktor dari eksternalnya ya? Dari diri kamu sendiri, karakter kamu, apa sih kamu rasa kayaknya yang dulu negatif, yang jelek, karakter jelek, sampai sekarang pun masih kayak merasa belum susah diubahnya. Oh, alhamdulillah sih kayak yang buat yang jelek-jelek udah aku semuanya. Semuanya. Sorry, agak tidak yakin dengan apa yang saya juga. Soalnya menurut saya, mengubah orang itu karakter, kayak saya ini, saya ada umur jauh lebih tua dari kamu. Saya bisa jadi ibu kamu sebetulnya. Temperamental mungkin sih, Kak. Temperamental? Arti gak memarah? Tapi ditahan. Maksudnya, prevent-nya aku nahan. Kalau dulu kan mungkin kayak kesel bisa sampai diluapin, sekarang nahan aja. Kamu itu, minum-minum gak? Udah stop semua. Narkoba? Stop juga. Dulu semua ada? Ada. Terus? Clearing-clearing sama cewek-cewek? Stop juga. Sekarang aku udah nemuin satu, yaudah, jalanin sampe serius. Cewek kamu sekarang ini kok berani sama kamu? Itu juga pertanyaan aku, Kak. Ketemu di mana? Pas kamu dikeluar atau pasti penjara? Pas, jadi pas aku dari luar. Jadi baru sebulan dong? Belum pernah, jadi selama aku dua tahun di dalam, gak ada konten-konten sama siapa, cuma keluarga doang. Terus, sekarang ketemu Cewek ini dari mana? Unik juga sih kalau kita ketemunya. Jadi kayak, aku chat-chatan sama dia. Chat dari? Dari tahun 2021, sebelum aku masuk, kayak dia ngasih support. Dia ngasih support. Dia orang, orang, orang kamu tidak kenal? Gak kan. Follower aja begitu? Oke. Terus kayak, gak tau kenapa, aku biasa, yang itu aku bilang, sikap aku kan dulu, jarang banget ngebalas followers kan. Terus kayak, akhirnya, aku gak balas dia. Terus, setelah itu, kan gak boleh megang handphone dan lain-lain. Akhirnya hilang tuh. Terus, aku buka Instagram lagi, lihat-lihat beberapa hal, baru aku coba, nge-reach balik gitu. Oke, jadi kenalnya, jadi dia follower kamu, kenal dari Instagram, dari social media. Wow, oke. Karena ada beberapa orang gitu kan, selama ini, cuma mereka gak bisa aku sebutin, karena mereka juga, ya, kita. Suka sama kamu? Enggak, dia nge-supportnya kayak, ada yang ngasih makanan, kayak gitu. Ya, itu oke. Tapi, kamu dapat banyak itu gak sih, kayak saya suka sama kamu, liat Instagram, walaupun kamu sudah masuk penjara. Enggak ada. Cuma satu orang ini aja. Itu juga gak suka, karena awal kita kenalan dulu. Tapi sekarang kan jadi pacar, berarti kan ada suka-suka aja di sana kan. Lebih ke bakal jadi calon istri sih, jadi belum aku pacarin. Karena aku betulnya kayak ngobrol gitu, tapi emang buat gain trust tuh, aku agak susah. Jadi, kamu bagaimana sih, membuat perempuan ini, untuk bisa, yakin bahwa kamu, seorang yang telah berubah? Aku jalanin sih. Maksudnya kayak, hal-hal yang dulu aku, ya, kalau aku, aku gak ingin-ingin dulu sih, yang pentingnya sekarang, aku jalanin yang menurut aku. Dia gak takut? Dia gak bertanya-tanya kamu? Harusnya ada. Ada gak? Kok harusnya ada? Dia ada tanya kamu gak? Dia nanya ke aku, gak aku ngerasa sih, kayak dari pertanyaannya gak langsung, tapi kayak, oh, Mas Lik sini, yaudah mungkin. Tapi, kalau misalnya aku ngomongin kan, gak mungkin juga pasti, aku buktiin gitu loh. Kalau itu kayaknya, topiknya agak. Kalau saya, ngomongin belak-belakan ya. Iya, tapi topik itu, aku juga belum terlalu publik banget, tapi emang, kita rencananya emang, yaudah kita jalanin aja berdua gitu. Kamu diberikan kesempatan kedua, oleh Tuhan, atau siapa munculnya, saya gak tau. Kamu udah keluar penjara sekarang ini? Iya kan? Saya gak tau orang bisa memaafkan kamu atau bukan, itu bukan kita punya masalah, ya kan? Masing-masing pribadi. Yang sudah pasti keluarga luar, kalau saya bagi keluarga luar, saya gak bisa maafkan. Susah. Saya pikir itu tidak mungkin, bahkan kayak ini gak mungkin banget. Oke? Jadi, dan saya juga, apa ya, saya gak mau juga podcast ini, buat mereka, tambah sedih, tambah marah, dan lain sebagainya. Itu gimana caranya biar lebih ketemu oleh publiknya sih? Saya gak bisa, saya juga gak bisa, tapi saya cuma gini, saya juga gak bisa, saya juga gak bisa, saya juga gak bisa, saya juga gak bisa, karena itu suatu yang suatu ya. Kamu gak tau, saya punya anak juga, saya punya putri, saya punya tiga putri. Oke. Kalau sampai terjadi demikian, yang kamu lakukan, mungkin saya akan bisa bener-bener, minta kamu, bahkan hukuman mati loh. Tapi maksud aku, poinnya maksudnya, biar ke publiknya, biar gimana poinnya, kayak yang kakak mau, bisa keterima, karena buat kakak yang, saya gak lihat masa itu dia. Kalau saya pribadi aja, belum bisa terima, saya gak tau masyarakat kayak gimana. Tapi poinnya dari begini, oke lah, dengan sistem penjadana sebagian, mesti keluar. Kamu seorang perempuan, yang kamu tadi bilang sayangin, tadi saya sama kamu. Saya cuma, saya cuma berharap nih, kamu bener-bener, jangan, menyalahgunakan, kesempatan kedua kamu ini. Itu aja gak? Kamu harus bertanggung jawab, kamu gak bertanggung jawab, sampai sekarang ini, jangan menyalahkan hal-hal lain. Kalau masalahnya, kamu tanggung jawab. Tapi kamu bilang, kamu gak menyakit schizophrenia. Itu menyakit gak bisa sembarangan, cuma bertapa loh. Itu perlu, menurut saya, perlu, apa, perlu didiagnosa, perlu dapat bantuan secara profesionalnya. Ya kan? Dan itu menyakitnya sangat serius, karena saya ada keluarganya yang demikian. Ya kan? Jadi gak bisa cuma, sendirian begitu, gak gampang sama sekali. Jangan panjang gitu, Kak? Hah? Itu bisa jangan panjang. Nah itu bawah saya ini, Itu bawah kamu, itu akan mengganggu, keluarga kamu, dan bahkan nanti kedepannya, kalau kamu nikah, punya anak dan sebagainya, bisa mengganggu mereka juga. Jadi saya nggak tahu bagaimana, apakah mungkin ibadah kamu bisa membantu, kamu apapun itu juga, itu masalah juga yang kamu perlu hadapin dan perlu menyelesaikan juga. Tapi intinya nggak, sorry, kamu masih banyak perlu pembuktian bukan kepada saya, kepada masyarakat, kepada followers kamu, kepada keluarga Lora, bahwa kamu benar-benar berubah. Di sini hari ini bukan mulai cuma bullshit gitu, mau coba pura-pura ngomong, saya berubah, saya beribah, dan lain sebagainya, itu nggak penting. Pentingnya adalah kamu di hari-hari ini bagaimana, kamu punya social media, Instagram kamu bagaimana. Nanti YouTube tau-tau kamu muncul-muncul, ketawa-ketawa, mau-mah bukan, nge-prank, itu orang nggak bisa percaya sama kamu dong. Nggak pikirin, coba kamu punya social media mau diapain sekarang. Itu yang aku juga masih mikirin sih, Kak, gimana cara ngebangunnya. Aku belum ada planning, kalau di social media masih blank sama sekali. Gimana bantu anak-anak lain, jangan sampai salah seperti kamu kemarin salah. Ini buat masalah diri kamu, kamu jangan egois. Nggak nggak? Kamu kalau besar sekarang keluarga luar-luar bisa dengar kamu, kamu pengen ngomong apa sama mereka? Dari pas jam sih aku udah ada bekelnya, kayak gini langsung, kayak ntar aku keluar ke rumah dia, terus bilang kayak tante, enggak udah jalanin proses hukumnya, terus enggak minta maaf kalau memang ada salah, atau perbuatan sama almarhum sama tante dulu. Kamu ada datang nggak kambang jenguk tempat dimana Lora beristirahat? Oh, belum, Kak. Nggak kepikiran? Belum tahu dimananya. Oh, nggak tahu. Saya ingin tanya sekarang agak berbeda ya, kenapa kemarin di videonya kamu interview di satu podcast lain, kok kamu di-take down itu videonya? Aku nggak tahu juga, Kak. Dia nggak kasih tahu kamu? Iya. Dia nggak kasih tahu alasannya kenapa? Jadi kayak kita cuma kontek-kontekan langsung, tapi kalau lewat by phone, dia belum ada yang kontek ke saya. Jadi kayak kita ketemu, menurut aku, ya aku ngobrol sama dia, enak aja kayak baik gitu loh, kayak asik. Terus sampai balik, udah nggak ada kontek-kontekan lagi. Terus kemudian di take down kamu tiba-tiba kaget nggak? Aku nggak dikasih tahu dulu awalnya, terus sampai kayak, ayo kemarin ya take down gara-gara, apa ya, katanya orang-orang ngeliatnya terlalu apa gitu, aku lupa, Kak. Kayak orang apa ya? Kayak orang mabuk. Mabuk nggak hari itu? Nggak. Narkoba masuk? Nggak. 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 Kok bisa orang bilang the bikin, kan nggak mungkin tiba-tiba bilang satu hal yang berbeda. Nggak tahu juga, Kak. Kalau gitu, Kak, ya. Saya nggak bisa banyak ngomong, cuma dia tadi ngomong artisnya cuma itu aja sih. Nggak ya?